Intro Ada seorang anak bernama Fitri Dia merupakan murid kelas 6 SD yang sangat pintar dan baik hati Di sekolah sangat banyak teman yang menyukainya karena sifatnya tersebut Lalu ada si Ita Kita kebalikannya dari si Fitri Dia anak yang pintar tapi sombong Dia hanya memiliki 2 teman yaitu Disa dan Lili Anak kembar di sekolah itu Eh tak, lu udah belajar matematika belum? Kan nanti pelajarannya matematika Terus katanya ujian Dih, ngapain belajar? Gue kan udah pintar Pasti gue bakalan dapet nilai 100 Gue kan gaya-gaya kalian-kalian Ayalah, semua banget sih Nanti dapet nilai 50 loh Suatu hari, ibu guru mengumumkan bahwa Karena ada perlombaan membaca pidato 2 minggu lagi Pagi anak-anak Bu Yati hari ini ingin memberitahukan kepada kalian semua Bahwa akan ada perlombaan membaca pidato 2 minggu lagi Ayo siapa yang ingin mengikuti lomba membaca pidato 2 minggu lagi Bu Yati Dia membuka kesempatan seluas-luasnya bagi siapa saja yang ingin ikut seleksi Ayo, siapa yang ingin ikut? Eh Fitri, ikut Gih Kan kamu pinter Pasti kamu dapet juara Ayo di coba Iya, tenang aja Fitri ikut kok lombanya Fitri pasti bisa Doain ya, semoga Fitri juara Pak Lu gak mau ikut lombanya Kan, lu pinter juga Buktiin Ya, ya, ya Aku pasti bakalan ikut kok Tenang aja Aku pasti bakalan ngalahin si Fitri itu Aku pasti bakalan menang Ya kali si Fitri yang bakalan menang Gak mungkin Fitri dan Ita Mengikuti perlombaan membaca pidato Setiap hari Mereka selalu berlatih Bagus, kalian sudah hafal ya Ibu harap kalian bisa lulus seleksi Dan kalian bisa menang dalam perlombaan ini ya Baik bu, makasih Hari seleksi pun tiba Mereka berdiri di atas panggung Dan membacakan pidato Lalu mereka berdua dinyatakan lolos Lalu hari perlombaan pun dimulai Si Ita masih saja menyembongkan dirinya Ke teman-temannya Tapi Si Fitri Sungguh cemas Dan ia takut gagal Jangan sombong-sombong dong Dih Ya secara gue lah Lu Pasti iri kan Duh Gimana nih Aku Takut gak bisa Gimana ya Nanti Kalau tiba-tiba Aku gak inget Duh Gimana ya Aku pasti bisa Aduh Aku takut banget Aku gak bisa Iya Aku pasti bisa Aku pasti bisa Di depan orang-orang Banyak He Oke Pemenang dalam perlombaan ini adalah Pasti gue Fitri Kok bisa dia sih Gak mungkin Kok bisa dia sih yang menang Gak Kenapa bisa dia Ita Kamu Jangan nangis Kenapa kamu nangis Emang mungkin Kamu gak menang Tapi jangan nangis begini dong Ya Apaan sih Pasti lu mau pamerkan ke gue Karena Lu itu udah menang Udah sana pergi Sana ambil pialanya Pergi Gue gak mau ya denger suara lu Udah sana pergi Berdasar setekang pamer Udah sana pergi Setekang pamer Aku gak pamer kok Aku kesini Biar Kamu gak nangis aja Jangan gitu dong Oh iya Aku mau bilang ke kamu Kamu Jangan suka sombong gini Kan Kita gak tau Kita bakalan menang atau enggak Nah sekarang Kamu malah gak menang Tapi Kamu udah sombong kemana-mana Jangan kayak gitu ya Jangan suka sombong Sombong itu gak baik tau Kalau kayak gini caranya Sama aja Kamu bohongin orang Kamu bohongin orang sana-sini Lu tuh bisa gak sih diem Gue kan udah bilang Udah sana pergi Oh iya teman-teman Jangan suka sombong ya Sombong gitu Kebaik Jugaan Kalau kamu sombong Gak ada yang suka sama kamu Oke Oh iya Sampai sini dulu ya Untuk video kali ini Jangan lupa untuk like Comment And subscribe Terima kasih Bye bye